Intro Beredar di media sosial, sebuah video yang menunjukkan dua orang pria menghirup nafas diduga pasien COVID-19. Mereka berusaha membuktikan COVID-19 tidak berbahaya dengan cara menghirup nafas pasien tersebut. Video itu diunggah di akun Facebook milik IndiChan pada 15 Juli 2021. Dalam video tampak kedua pria yang datang mengenakan baju batik biru dengan peci warna hitam, sementara satunya mengenakan pakaian lengan panjang. Pria berlengan panjang yang diduga bernama Samian kemudian menghirup nafas pasien. Setelahnya pria tersebut meminta temannya yang bernama Masudin untuk melakukan hal serupa. Ia meminta pasien untuk menarik dan mengeluarkan nafas panjang-panjang, lalu dihirupnya di dekat wajah pasien. Tindakan yang dilakukan oleh dua orang tersebut sangat berbahaya dan berisiko tertular COVID-19. Untuk lebih mengingat, berikut adalah beberapa cara penularan COVID-19. Dikutip oleh Kompas.com dari web M di Minggu 18 Juli 2021, ada empat cara penularan, yaitu yang pertama adalah melalui tetesan pernafasan atau droplet dan aerosol. Saat orang yang terinfeksi COVID-19 berbicara, batuk dan bersin, partikel kecil yang disebut aerosol membawa virus ke udara dari hidung atau mulut. Bagi mereka yang berada dalam jarak 2 meter dari si pembawa virus, dapat menghirup virus tersebut. Virus itu kemudian akan menuju ke paru-paru dan membuat orang itu terinfeksi. Yang kedua adalah melalui transmisi udara. Penelitian menunjukkan, virus dapat hidup di udara dalam jangka waktu tertentu, sehingga virus bisa masuk ke paru-paru orang yang menghirup udara yang mengandung virus. Yang ketiga adalah melalui transmisi permukaan benda. Saat seseorang yang terinfeksi COVID-19 batuk atau bersin, kemungkinan dropletnya akan menempel di beberapa benda. Bila orang lain menyentuh benda tersebut menggunakan tangan, lalu menyentuh hidung, mulut, atau mata, maka orang itu juga akan terinfeksi COVID-19. Yang terakhir adalah melalui fesis. Studi menunjukkan partikel virus ditemukan pada fesis atau tinja orang yang terinfeksi. Meski begitu, para ahli masih belum yakin apakah infeksi bisa menyebar melalui kontak dengan tinja orang yang terinfeksi. Hingga kini, kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Bahkan angka penambahannya bisa dikatakan sangat drastis. Untuk itu, diharapkan masyarakat secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Hal ini demi mencegah terjadinya penularan COVID-19.